Intro Selamat malam pemirsa, Maluku Antarnusa kembali menjumpai Anda malam ini, Kamis 8 Juni 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Intro Pihar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon menelantarkan pasiennya. Polisi Perairan Polda, Maluku Utara temukan 1 unit kapal tanpa ABK di Perairan Jailolo. Intro Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya, termasuk berbagai aktivitas umat muslim dalam menaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Bersama saya Claudia Virginiaria, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon menelantarkan pasiennya yang menderita muntaber. Meski pasien telah berada di rumah sakit selama 5 jam, namun belum juga mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Akibatnya orang tua pasien terpaksa memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Kasus penelantaran pasien terungkap ke publik setelah viral di media sosial. Perlakuan buruk tenaga medis di rumah sakit Dr. Haulusi Ambon ini viral di media sosial saat diunggah pihak keluarga pasien. Seorang suster melayani pasien, anak atas nama Noel Tanasale, dengan cara kasar, bahkan hingga terdengar saling beradu mulut. Noel pasien berusia 2 tahun 8 bulan ini dilarikan orang tuanya ke rumah sakit akibat menderita muntaber pada Rabu malam. Setibanya di unit gawat darurat, pasien hanya dipasangi infus dan diberi resep obat. Pihak keluarga meminta untuk rawat inap di ruangan anak. Setelah 5 jam menunggu, dokter tak kunjung datang. Bahkan pihak keluarga telah mengurus administrasi untuk masuk ke ruang rawat inap, namun tak diresponse pihak rumah sakit. Akibat pelayanan yang buruk itu, ibu pasien terpaksa meminta keluar dari rumah sakit secara paksa. Saat itu dalam kondisi hujan lebat, orang tua pasien memindahkan anaknya ke rumah sakit Bakti Rahayu Ambon. Paulin Tanasale menyesalkan perlakuan buruk yang dialaminya itu, dan menceritakan kepada sejumlah awak media. Noel Tanasale masuk ke rumah sakit dokter Halusi Ambon sebagai pasien umum. Beta akan proses masalah ini dan beta tidak akan pernah cabut dan beta akan proses sampai lewat tingkat hukum. Dan beta tidak akan pernah berakhir dengan proses ini, supaya beta berharap ada ganjaran untuk oknum-oknum mantri dan suster yang ada di rumah sakit dokter Halusi, harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka buat untuk pasien. Dan beta berharap mungkin dengan jalan beta seperti ini, jangan lagi ada noel-noel yang lain yang akan alami seperti ini di rumah sakit dokter Halusi. Di sini beta tambahkan beta masuk tadi malam di rumah sakit dokter Halusi, bukan dengan BPJS, beta masuk dengan umum. Ibu pasien akan melaporkan peristiwa ini kepada aparat kepolisian setelah kondisi anaknya membaik. Dirinya siap untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia berharap dengan begitu tidak ada lagi pasien-pasien lainnya yang dilayani tidak dengan hati nurani. Kasus ini bukan kali pertama mencuat. Banyak masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit umum daerah dokter Halusi Ambon. Ibu pasien berharap pemerintah daerah bisa menyikapi persoalan ini secara serius. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Kapal patroli polisi perairan Polda, Maluku Utara menemukan satu kapal bermuatan kayu yang hanyut di perairan Hiri, Jailolo. Namun anehnya, polisi tidak menemukan seorang pun awak kapal di kapal yang tanpa nama dan nomor lambung itu. Satu unit kapal tanpa nama maupun nomor lambung ditemukan polisi perairan dan udara Polda, Maluku Utara di antara perairan Hiri, Jailolo. Dalam palka kapal tersebut ditemukan puluhan kubik kayu. Namun pihak Polda kesulitan untuk mengetahui penyebab hanyutnya kapal tersebut karena tidak ada seorang pun yang bisa dimintai keterangan. Direktur Pol Airut Polda, Maluku Utara, Kombes Pol Arief Budi Winova mengatakan kapal itu ditemukan anggotanya saat melakukan patroli. Namun mereka tidak menemukan seorang pun di atas kapal tersebut baik anak koda maupun anak buah kapal serta surat-surat atau dokumen kapal. Di TKP kami dapatkan sebuah kapal kayu tanpa nama, tanpa tanda selar, tanpa ABK, dan tanpa nahoda. Namun di sana kita dapati di dalam palka itu ada kayu. Kemudian kapal dalam posisi bagian buritan sudah terendam air. Evakuasi kapal itu baru dilakukan pada selasa lalu karena cuaca buruk dan angin kencang di perairan itu. Polisi telah mengamankan kapal beserta isinya. Budi Winova berharap agar warga atau perusahaan yang merasa kehilangan kapal segera melapor ke Pol Airut Polda, Maluku Utara dengan membawa serta dokumen kapal maupun dokumen pelayaran. Hingga kini polisi masih terus berkoordinasi dengan Basarnas, KP3, Jailolo, dan beberapa instansi lainnya untuk mengantisipasi adanya korban hilang. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusbisansi melaporkan. Nasib para pegawai kontrak di Kabupaten Seram bagian Barat semakin tidak menentu. Selain pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil yang belum jelas, gaji mereka juga selama dua bulan terakhir belum dibayarkan pemerintah daerah setempat. Rabu 7 Juni 2017, pegawai kontrak di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka di kantor bupati untuk memperjuangkan hak-hak mereka berupa upah kerja dua bulan yang belum terbayarkan. Selain itu, mereka meminta pemerintah Kabupaten untuk memperjuangkan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Kedatangan 184 pegawai kontrak ini diterima bupati Seram bagian Barat Mohamad Yassin Payapo, Wakil Bupati SBB Timotius Akirina, dan Sekda Mansyur Tuharya. Dalam pertemuan itu, Bupati SBB Mohamad Yassin Payapo menyatakan segera memberikan hak-hak tenaga kontrak. Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda SBB siap memperjuangkan nasib pegawai kontrak menjadi PNS. Pegawai kontrak ini terdiri dari guru, tenaga medis, dan tenaga teknis di dinas dan badan di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat. Dari Piru Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku Antarnusa. Pengadilan Tipikor Ambon kembali menghidangkan kasus korupsi Bandar Udara Arara, Kabupaten Seram bagian Barat, maksud kami Kabupaten Seram bagian Timur sore kemarin. Sedangkan ini dengan agenda pemeriksaan saksi Makota Endang Sabtawati dan Widodo Budi Santo, Dua saksi itu merupakan terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas berbeda. Endang Sabtawati dan Widodo Budi Santoso alias Santo dihadirkan sebagai saksi mahkota bagi terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspers dan John Rante dalam kasus korupsi Bandar Udara Arara Rabu sore di pengadilan Tipikor Ambon. Kedua saksi itu juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. Endang Sabtawati mengaku memberikan uang 40 juta rupiah kepada terdakwa Benny Gaspers sebagai uang terima kasih dalam proyek Bandar Udara Arara. Sabtawati menyebutkan pemberian uang itu dilakukan di kantor Kepala Dinas usai presentasi hasil perkembangan studi kelayakan Bandar Udara Arara. Di hadapan majelis hakim, saksi menyebutkan laporan finishing pertanggung jawaban yang dikantongi jaksa tidak dibuat olehnya. Saksi hanya menyusun laporan berdasarkan hasil finishing proyek studi kelayakan Bandara Udara Arara dan mengembalikan sisa uang 40 juta rupiah ke negara. Keterangan saksi Endang Sabtawati dibantah terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspers. Kaspers mengaku tidak pernah menerima uang fee dari saksi. Dirinya hanya menerima uang fee 50 juta di Jakarta, bukan di kota Ambon. Sementara saksi Direktur PT Sil Indonesia Widodo Budi Santoso mengaku memberikan uang lelah kepada Kepala Dinas Perhubungan sebanyak 3 kali senilai 60 juta rupiah. Uang tersebut diberikan di ruang kerja terdakwa setelah pencairan tahap pertama sebesar 500 juta rupiah. Keterangan saksi Santoso juga dibantah oleh terdakwa Benny Gaspers. Gaspers menyatakan keterangan saksi adalah tidak benar. Dirinya tidak menerima fee 60 juta rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Panila Tahieit melaporkan. Ribuan pendukung dan simpatisan Adam Rahayaan dan Usman Tamge melakukan pawai sepanjang jalan dari Bandara Ibra menuju Kota Tual. Iring-iringan itu mengantar keduanya ke Sekretariat DPCPKS Kota Tual untuk mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Kedatangan bakal calon wali kota Tual Adam Rahayaan dan wakil wali kota Tual Usman Tamge di Karel Satsuit Tubun Ibra, Maluku Tenggara disambut ribuan pendukung dan simpatisan. Mereka berpawai mengiringi kedua kandidat itu untuk mendaftarkan diri di PKS Kota Tual. Kerjasama politik antara Adam Rahayaan dan Usman Tamge disambut ribuan masyarakat Kota Tual apalagi Usman Tamge pernah menjadi calon wali kota Tual pada pilkada 4 tahun lalu. Setelah melakukan pawai dari Bandara Ibra ke Kota Tual, akhirnya kedua kandidat wali kota dan wakil wali kota Tual mendaftarkan diri di Partai Keadilan Sejahtera Jalan Raya Fiditan. Mereka disambut panitia seleksi calon kandidat dan sejumlah pengurus PKS lainnya. Kepada keduanya dijelaskan sejumlah tahapan yang mesti dijalani dalam proses seleksi di PKS. Usai mendaftar, kandidat dan masa pendukung melakukan pawai keliling Kota Tual hingga tiba waktu berbuka puasa. Adam Rahayaan dan Usman Tamge telah menyatakan secara resmi berpasangan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tual pada pilkada Kota Tual 2018 yang akan datang. Johan Tati Pikalawan melaporkan dari Tual. Keluarga besar KKSS dan IWSS Maluku menyatakan rasa kepedulian mereka dengan menyeluruhkan bantuan bahan kebutuhan pokok bagi pengungsi korban kebakaran KPAHA. Bantuan itu diserahkan penasihat KKSS sekaligus IWSS Maluku nyonyareti asagaf kemarin di tenda pengungsian. Musibah kebakaran yang melanda warga di KPAHA beberapa hari lalu mengundang empati dari keluarga besar KKSS dan IWSS Maluku. Organisasi yang menaungi masyarakat Maluku asal Sulawesi Selatan ini merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban korban kebakaran di KPAHA. Bentuk kepedulian tersebut ditunjukkan lewat pemberian bantuan sembako kepada para pengungsi korban kebakaran KPAHA kemarin. Penyerahan sembako ini langsung dilakukan oleh Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku nyonya haja reti asagaf. Saat menyerahkan bantuan ini nyonya reti asagaf menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang dialami masyarakat KPAHA. Para pengungsi juga diajak untuk tetap sabar dan mengambil hikmah dari musibah yang terjadi tersebut. Reti asagaf berharap bantuan yang diberikan ini dapat mengurangi beban para pengungsi utamanya saat menjalani ibadah suci Ramadan. Kegiatan saya adalah kunjungan untuk memberikan sembako kepada korban yang terjadi di tempat ini ya. Dan kami saya selaku Ketua Penasehat turut prihatin bersama keluarga besar KKSS khususnya Ketua KKSS yang banyak menyepor saya bahwa dimanapun ada kejadian bukan cuma di sini ya. Dari zaman dulu sebelum saya menjadi istri gubernur KKSS sudah berjalan untuk kepedulian terhadap korban-korban bencana maupun korban kebakaran. Sementara itu Ketua KKSS Maluku Muspida mengatakan aksi peduli yang dilakukan KKSS dan IWSS ini merupakan program kerja organisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Masyarakat Maluku asal Sulawesi Selatan juga sangat peduli terhadap masalah sosial. Hal itu juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Penasehat. KKSS itu perhubungan keluarga selatan adalah organisasi sosial. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan begini adalah memang program utama bagi KKSS. Dan keterlibatan pengurus seluruh warga KKSS apalagi disupport sama Ibu Hajar Ritya Sakap selaku Ketua Dewan Penasehat. Dimana-mana kalau ada kejadian-kejadian kita selalu berembuk untuk berbagi. Jadi kita orang Sulawesi Selatan dimana-mana ada. Apalagi di KAPAH ini disini juga perkampungan KKSS ada. Tapi bukan hanya itu. Tapi kepedulian kita dimana ada terjadi musibah KKSS berada di dalamnya. Karena memang program kita adalah program sosial kemasyarakatan. Selain memberikan bantuan sembako pada aksi peduli ini, Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku Nyonya Haja Ritya Sakap juga memberikan bantuan uang kepada 20 kepala keluarga korban kebakaran KAPAH. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, kini kami mengajak Anda menyimak berbagai aktivitas yang dilakukan umat muslim di kota Ambon selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang kami kemas dalam serba serbi Ramadan. Gubernur Maluku melaksanakan buka puasa bersama masyarakat Batu Merah kemarin. Buka puasa bersama tersebut dilakukan di halaman Masjid Agung Anur Batu Merah. Memasuki fase kedua Ramadan, Gubernur Maluku Said Asagap melaksanakan buka puasa bersama dengan masyarakat Batu Merah. Buka puasa bersama tersebut dipusatkan di halaman Masjid Agung Anur Batu Merah kemarin. Selain gubernur, hadir pula dalam buka puasa bersama ini wakil gubernur dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengawali buka puasa bersama ini. Gubernur Maluku Said Asagap mengaku senang berada di tengah masyarakat Batu Merah. Kehadirannya dalam buka puasa bersama ini untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Gubernur berharap ibadah puasa Ramadan yang kini telah memasuki fase kedua dapat dimanfaatkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT disamping sebagai serana untuk menguatkan iman dan memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat Maluku. Ketua PHBI Maluku Abidin Wakano dalam hikmah Ramadan yang mengatakan ibadah puasa Ramadan merupakan bulan untuk kalesang diri dari hal-hal yang tidak terpuji. Masyarakat diajak untuk tidak terpancing dengan hal-hal negatif yang akan membatalkan ibadah puasa. Selain itu, ibadah puasa Ramadan juga menjadi serana untuk menempa diri menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Melalui ibadah puasa Ramadan tahun ini, diharapkan semakin memperkokoh tali persaudaraan dan perdamaian masyarakat Maluku. Prida Raiman Hamzah melaporkan. Ketua tim penggerak PKK Maluku bersama organisasi perempuan di daerah ini melaksanakan roadshow bagi-bagi ta'jil gratis kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai wujud keperluan PKK bersama organisasi perempuan lainnya di Maluku untuk berbagi dengan sesama. Dalam rangka mengisi amaliah Ramadan 1438 Hijriah, Ketua tim penggerak PKK Maluku Nyonya Hajah Riti Asagab bersama organisasi perempuan di daerah ini melaksanakan kegiatan roadshow kemarin. Kegiatan roadshow tersebut diisi dengan pembagian ta'jil gratis kepada masyarakat. Organisasi perempuan yang dilibatkan dalam kegiatan roadshow ini adalah Organisasi Perempuan Partai Golkar, Pengajian Al-Hidayah Maluku dan Kota Ambon, IWSS, IWAPI, PKK, Dharma Wanita dan BKOW. Ketua tim penggerak PKK Maluku Nyonya Hajah Riti Asagab mengatakan, Kegiatan bagi-bagi ta'jil yang dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian organisasi perempuan di daerah ini dalam berbagi dengan sesama di bulan suci Ramadan. Selain itu kegiatan ini juga untuk memperpokoh kebersamaan dan silaturahmi organisasi perempuan di daerah ini. Riti Asagab berharap kegiatan bagi-bagi ta'jil gratis ini bisa mendekatkan organisasi perempuan di Maluku dengan masyarakat. Kegiatannya adalah dalam jelang Ramadan, setiap tahun kita melaksanakan ta'jil untuk kaum muslimin dan muslimat yang khususnya yang anak jalanan, tukang-tukang beca yang ada dan orang-orang yang di pinggir jalan yang tidak bisa mencari nafkah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tahun-tahun depan saya lebih berfokus, lebih bagus lagi karena ini hanya untuk berbuka puasa, mudah-mudahan saya bisa untuk memberikan batal bersama atau buka bersama, bersama-sama dengan saya dan semua organisasi yang tadi sudah mengikuti taksir ya, memberikan taksir di jalan-jalan. Kegiatan Rokso bagi-bagi ta'jil gratis yang digagas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Maluku tersebar di 6 titik di Kota Ambon. 6 titik tersebut meliputi Telkom Telake, Alfata, Amplas, Ongko Leong, Pembensi Galunggung, dan Perempatan Kebun Cengke. Mengawali kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku turun langsung ke jalan untuk membagikan taksir gratis kepada masyarakat dan para sopir angkot. Aksi bagi-bagi taksir gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Aksi pembagian ta'jil gratis yang dilakukan Tim Penggerak PKK dan Organisasi Perempuan di Maluku mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Masyarakat yang sementara menjalankan ibadah puasa mendatangi lokasi pembagian ta'jil dengan antusias. Salah satu lokasi pembagian ta'jil gratis yang banyak didatangi masyarakat adalah di halaman Masjid Raya Al-Fatah, Ambon. Di lokasi ini, ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Maluku bersama kota Ambon menyediakan ta'jil gratis kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Sebanyak 250 dos ta'jil disediakan untuk dibagikan secara gratis kepada jemaah Masjid Jami, anak yatim piatu, pejalan kaki, sopir angkot, pasien, dan keluarga di Rumah Sakit Al-Fatah serta Satpam. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku dan Ketua Pengajian Al-Hidayah Provinsi dan Kota Ambon bersama-sama membagikan ta'jil gratis ini kepada masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Nyonya Hajariti Asagab mengatakan, kegiatan bagi-bagi ta'jil gratis ini sebagai wujud kepedulian organisasi perempuan di Maluku dalam membantu masyarakat untuk berbuka puasa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial organisasi perempuan dengan sesama sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan di antara organisasi perempuan di daerah ini. Selain membagikan ta'jil, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku juga mengunjungi sejumlah lokasi pembagian ta'jil yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Maluku. Lokasi yang dikunjungi tersebut diantaranya Ongko Leong yang dikoordinir oleh Iwapi Maluku dan POM Bensin Galunggung yang dikoordinir oleh Tim Penggerak PKK Maluku. Rida Raiman Hamsah melaporkan. Membangunkan warga untuk bersahur setiap malam pada bulan suci Ramadan 1438 Hijriah terus dilakukan anak-anak muda di kota Ambon berdendang untuk membangunkan warga saat sahur sudah menjadi tradisi setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlambat bangun sahur untuk berpuasa di bulan suci Ramadan hampir tidak pernah dialami warga di kawasan air kuning kota Ambon. Tradisi membangunkan warga bersahur dilakukan sekelompok anak-anak muda setiap malam. Aktivitas kelompok anak muda itu dilakukan setiap pukul 2 dini hari hingga datangnya imsak dengan lagu-lagu bernuansa islami yang merdu. Kehadiran mereka sangat membantu warga untuk bersahur di bulan suci Ramadan. Jangan lupa Tradisi membangunkan warga untuk bersahur sudah menjadi rutinitas untuk mendapatkan pahala dan rezeki di bulan Ramadan. Menurut mereka, selain mendapat pahala, aktivitas tersebut juga dapat membantu warga dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tradisi dendang sahur merupakan salah satu kebiasaan anak-anak muda di kota Ambon. Mereka memainkan alat musik dan sambil menyusuri sejumlah perumahan warga untuk membangunkan warga dengan lagu-lagu religi. Bagi warga, dendang sahur dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Ramadan. Dendang sahur selalu menghidupkan setiap Ramadan. Panila Tahit melaporkan. Masyarakat siri-sori Islam melaksanakan taraweh keliling pada bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Selain sebagai peningkatan ibadah kepada Allah SWT, taraweh keliling juga dapat meningkatkan silaturahmi di antara mereka. Bulan suci Ramadan penuh berkah dan mubarak tidak disiasiakan oleh ikatan masyarakat siri-sori Islam yang bermukim di kota Ambon. Mereka melaksanakan salat taraweh keliling secara berjamaah dari rumah ke rumah warga asal siri-sori Islam setiap malam. Selain memperbanyak ibadah, pelaksanaan taraweh keliling itu dijadikan momen meningkatkan silaturahmi antar warga siri-sori Islam di bulan suci Ramadan. Pelaksanaan taraweh 18 rakaat dan wider 3 rakaat dipimpin langsung oleh ketua iklasi Rustam Hole. Mereka mengerjakan 21 rakaat dengan tradisi tersendiri. Di akhir taraweh mereka melantungkan zikir dan doa secara bersama-sama kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan dan rizki serta ampunan dosa di bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Menurut mereka, pelaksanaan taraweh keliling merupakan agenda tetap ikatan keluarga siri-sori Islam di kota Ambon setiap datangnya bulan suci Ramadan. Pelaksanaan taraweh keliling telah dilaksanakan di 12 lokasi berbeda sesuai jumlah hari yang dijalani di bulan suci Ramadan. Taraweh keliling itu akan terus dilakukan hingga selesai bulan suci Ramadan. Selain melaksanakan sholat taraweh, mereka juga menggelar tadarus dan pertemuan untuk menentukan lokasi taraweh keliling berikutnya. Wani Leta Hi'id melaporkan Ibadah puasa Ramadan merupakan momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kesetia kawanan sosial dan kepedulian sosial dengan sesama. Hal tersebut terlihat pada buka puasa yang diagelar jajaran dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku semalam. Harga ikan berbagai jenis di pasar Mardika, kota Ambon dalam sepekan ini mengalami kenaikan. Indah salah seorang penjual ikan segar di pasar Mardika, Ambon mengatakan harga ikan bervariasi tergantung jenis dan ukuran. Pedagang menjual ikan momar kecil bertumpuk 8 ekor dengan harga 20 ribu rupiah. Ikan cakalang kecil dijual 50 ribu rupiah, sementara yang ukuran besar dijual 100 ribu rupiah. Indah mengatakan naiknya harga ikan itu karena sejumlah kampung nelayan di Maluku dilanda cuaca buruk. Saat ini ikan dijual di pasar Mardika berasal dari Pulau Banda, sementara nelayan di Pulau Ambon kurang mendapatkan hasil. Tingginya harga ikan itu mengakibatkan warga kota Ambon mulai berpaling ke ikan asin. Satu kilogram ikan asin dijual pedagang mulai dari harga 20 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Hamja Tomia melaporkan. Menanamkan nilai-nilai yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan membuat mereka menjadi generasi yang hebat. Penanaman nilai-nilai yang baik itu teraktualisasi dalam pagelaran seni Kugus II, Paut Kejamatan Teluk Ambon. Pendidikan anak usia dini, Paut sangat penting peranannya dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Hal ini karena melalui pendidikan usia dini, seorang anak akan dapat mempelajari sesuatu yang diinginkannya. Dalam pendidikan anak usia dini, Paut, mereka diajarkan berbagai kegiatan yang dapat mengasah otak sehingga dapat merealisasikannya dalam bentuk aktivitas berupa olah gerak. Dalam pagelaran seni yang dilaksanakan Gugus II, Paut Kejamatan Teluk Ambon berbagai aktivitas berupa olah gerak ditampilkan. Anak-anak dari sejumlah Paut yang ada dalam Gugus II, Kecamatan Teluk Ambon dengan riang menampilkan kebolehan mereka dalam pagelaran seni yang dilakukan untuk memeriahkan perpisahan dengan almamater mereka. Ketua Gugus II, Paut Kejamatan Teluk Ambon, Oya Bebena menyatakan pagelaran seni yang dilaksanakan pihaknya ini selain dimaksudkan untuk mengasah otak dalam bentuk olah gerak, juga merupakan bentuk memeriahkan perpisahan mereka karena telah mengakhiri aktivitas pendidikan anak usia dini. Oya Bebena berharap melalui kegiatan pagelaran seni yang rutin dilaksanakan dapat menanamkan nilai-nilai yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Paut. Bunda Paut Kota Ambon dalam sambutan tertulisnya menegaskan melalui pagelaran seni ini anak-anak akan dapat menyalurkan bakat yang dimiliki sehingga di masa yang akan datang mereka tetap menjadi anak yang berprestasi. Sementara Camat Teluk Ambon Baguala menyatakan kegiatan yang digelar dalam bentuk pagelaran seni yang melibatkan anak-anak sangat diapresiasi pihaknya. Hal ini karena dengan pagelaran seni yang dilakukan dapat menanamkan nilai-nilai estetika sejak usia dini yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang dijiwai semangat kebinekaan. Boy Nahrum, Cak Tamayla melaporkan. Semua instansi yang bertugas di pintu masuk suatu negara perlu memahami ciri penyakit infeksi emerging atau menular. Karenanya mereka yang bertugas di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan perlu memperoleh pengetahuan tentang jenis dan gejala penyakit tersebut. Dengan yang mereka dapat melakukan penangkalan dan pencegahan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon Nehemiah Salamahu menjelaskan, dewasa ini pertumbuhan moda transportasi sangat pesat. Hal itu memungkinkan warga asing yang menderita penyakit infeksi emerging seperti MERS, SARS, atau flu burung, maupun malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya masuk ke luar suatu negara melalui pelabuhan laut dan udara terus terjadi. Bila para petugas di pelabuhan laut dan udara tidak memahami ciri dari penyakit infeksi emerging, maka dikhawatirkan penyakit itu akan mewah bahwa di masyarakat. Olehnya semua aparat dari instansi terkait yang bertugas di pelabuhan laut dan udara perlu memahami ciri dari penyakit infeksi emerging atau PIE. Sebaliknya dengan memahami ciri-ciri penyakit infeksi emerging, mereka dapat melakukan pencegahan dan penangkalan sehingga tidak mewabah. Nehemiah Salamahu mengemukakan hal itu saat melakukan koordinasi dan advokasi program penyakit infeksi emerging bersama sejumlah instansi terkait. Saat membuka kegiatan itu, Kepala Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon Barlet Silalahi mengharapkan isi dari pertemuan ini dapat tersosialisasi hingga ke masyarakat. Semua instansi di pelabuhan laut maupun udara diminta mendukung kegiatan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Ambon. Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon Agung Ardianto menjelaskan, penyakit infeksi emerging atau PIE merupakan jenis penyakit yang cepat menyebar pada suatu populasi. Penyakit itu dapat berasal dari virus, bakteri maupun parasit. Penyakit itu juga bisa dengan cepat menyebar ke daerah geografis baru. Untuk mencegah terjadinya penyebaran PIE ke Indonesia, diperlukan kesiap-siagaan dengan melakukan surveillance terhadap pelaku perjalanan yang datang dari daerah terjangkit. Hamzatomia melaporkan. Menenamkan cinta kasih dan saling toleransi sudah saatnya ditanamkan sejak anak usia dini. Penerapan pendidikan yang bermuatan nilai hidup etika dan moral begitu penting diberikan bagi anak sejak usia dini. Dasar pendidikan yang paling kuat sudah seharusnya diterapkan dari dalam keluarga dan pendidikan anak usia dini. Keanekaragaman budaya, adat dan istiadat, serta perbedaan agama harus menjadi pilar kekuatan. Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa harus dihidupkan kembali termasuk paut. Jika sejak awal anak-anak sudah dapat belajar untuk saling menghargai, maka kelak nanti mereka mampu menghargai perbedaan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Kasih Mandiri, Suster Brigita Renyaan, Saat pelepasan para siswa angkatan ke-9, Paut Kasih Mandiri, Kejenjang TK, dan Sekolah Dasar yang berlangsung di Ambon Kamis Pagi. Dikatakan para guru mengajarkan nilai kasih dan menjauhkan kekerasan, serta mengajak siswa untuk dapat belajar saling menghargai. Dirinya berharap sekolah kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa. Ini menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila itu untuk anak-anak baik guru, mulai dari guru kemudian mereka mengimplementasikan hari-hari lewat sikap pelakuannya, pendampingannya terhadap anak-anak, juga orang tua mereka yang datang duduk di halaman menunggu anak-anak itu. Kami upayakan untuk 5 sila itu, 5-5 sila dan butir-butirnya itu bukan hafal saja, tetapi lebih dipraktekan dalam hidup sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon yang diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum Paut, Magda Hendricks, mengatakan, pendidikan anak usia dini sangat penting bagi kelanjutan pendidikan. Karena anak merupakan generasi yang perlu dibekali nilai-nilai hidup yang lebih baik. Prosesi pelepasan 37 siswa paut ditandai dengan pelepasan atribut paut kasih mandiri oleh pengelola paut dan Kepala Seksi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon. Ketiga puluh tujuh siswa paut yang telah dinyatakan lulus mendapatkan penilaian, berupa penilaian terhadap aspek perkembangan anak dan perkembangan jasmani serta kesehatan. Charles Bolaman melaporkan. Kepala Seksi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon 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 Kepala Seksi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon